Sidang peninjauan kembali 6 terpidada kasus kematian Vina dan Eki. Hari ke-10 kembali digelar Jumat kemarin di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi alih digital forensik dan saksi fakta. Usai sidang pemeriksaan saksi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tempat kejadian perkara. Sidang lanjutan peninjauan kembali PK hari ke-10, 6 terpidada seumur hidup kasus kematian Vina dan Eki. Kembali digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasi Holansianipar yang menjelaskan hasil ekstraksi percakapan dari ponsel antara mendiang Vina dan temannya Widi. Kalau SMS itu 15, 14, 10 ya kalau nggak salah, UTC plus 0, yaitu 22, 14, 10. Itu masih mengirim ya, si apa almarhum Vina itu mengirim SMS ya. Dan itu diterima baik oleh Widi, dibalas, di respon? Direspon tetapi hanya di-read saja. Selain Rismon Hasi Holansianipar, kuasa hukum juga menghadirkan saksi fakta, teman Vina, Widi, pemilik ponsel yang sempat melakukan percakapan dengan mendiang Vina sebelum terjadinya peristiwa kematian Vina dan Eki. Kuasa hukum para terpidana akan membuktikan sejumlah kejanggalan di antaranya, rentang waktu kejadian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP. Kuasa hukum meyakini kematian Vina dan Eki bukanlah korban penganiayaan, melainkan akibat kecelakaan. Hari ini kita sudah berhasil membuktikan dan mematahkan semua dawaan untuk dapat kiranya membatalkan putusan hakim, sehingga harapan kita akan membebaskan para kemohon PK ini. Karena jelas tadi kita buktikan, ternyata berdasarkan hasil ekstraksi dari HP-nya Widi, dilakukan oleh Rismon Sianipa, ternyata Widi dan Vina masih berkomunikasi sampai jam 22.17. 14, 22.14. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat atau peninjauan titik-titik lokasi tempat kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Jalan Saladara hingga Flyover Talun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, Margareta Novita, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.